Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau menit hidup kali ini kita akan coba tes di Poco F3 ya sebelumnya kita sudah coba tes di Poco X3 Pro untuk ke plug-in layanan sistem versi atau ekor 41 dan juga beberapa Joyose yang sudah saya bahas itu bisa dikombinasikan dengan security versi 7.7.3 cuy Nah mungkin disini banyak yang bertanya Bang kalau di Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro di Redmi Note 11 di Mi 11T dan lain sebagainya jadi aplikasi ini itu perlu temen-temen coba terlebih dahulu temen-temen tes sendiri ya yang pasti aplikasi ini aman ya aplikasi ini aplikasi buatan dari Xiaomi Xiaomi itu sendiri cuy karena memang dikulirkan dibagikan di tiap smartphone device Xiaomi ya kadang default yang ada di X3 Pro dan di Poco F3 untuk aplikasi Joyose saja itu berbeda cuy ya yang ini 67 yang ini 56 misalkan seperti itu ya tetapi kedua ini bisa dibalik ya bisa dibalik coy nah kadang bisa lebih enak yang 56 kadang bisa enak yang 67 misalkan contoh seperti itu jadi ini perlu dicoba perlu dites ya dan ini tidak akan menyebabkan boot loop ataupun sampai matot tidak coy aman tenang aja ya oke nah disini saya sudah coba install di Poco F3 saya untuk plug-in layanan sistem 41 kemudian untuk aplikasi Joyose nya disini sudah saya pakai yang no limit ya Nah saya pakai yang 74 seperti ini oke nah kebetulan disini saya sudah menggunakan MIUI 14 Global Mi ya ini yang 4.0.4 ya pof3 nya seperti itu dan sudah menggunakan Android 13 Nah kalau kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasi keamanan atau security dia ini tampilannya sama persis dengan yang ada di Poco X3 Pro saya ya karena ya ini global ya jadi ada beberapa perbedaan dengan MIUI Indonesia next video kita akan coba lihat di Poco X3 NFC saya itu itu berbeda cuy ya nanti kita coba bahas ya Nah di sini kita akan langsung saja coba masuk ke dalam game turbo nya langsung aja kita coba lihat karena plugin layanan sistem ini biasanya ada pengaruh di sini cuy nah untuk di Poco X3 ini untuk GPU setting atau bawaan nah ini ya nah setting ini sudah ada cuy bawaannya ya kalau kita coba download ke paling awal itu hilang dia jadi kita harus upgrade ke versi security terbaru dan juga plugin layanan sistem terbaru dia akan langsung otomatis keluar seperti ini cuy Oke tanpa harus kita aktifkan di set edit tapi saya sudah aktifin sih di set edit sih ya karena saya juga aktifin untuk driver game dan lain sebagainya itu ya Oke kemudian kita kalau kita coba lihat masuk ke custom ke setelan tambahan dia seperti ini mode Pro ya ada tetap ya ini khas seri F ini pasti ada nih ya bedanya dengan seri Poco X3 NFC atau Poco X3 Pro ini nggak ada fitur Pro ini ya ini spesial di seri F saja Oke nah selanjutnya di sini kita akan coba tes Genshin Impact bagaimana performanya apakah dia ngelimit performance atau tidak harusnya tidak dilimit cuy karena yaitu ya kita gunakan yang Joyose 74 Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact nya cuy Oke guys disini kita sudah masuk di dalam gameplay Genshin Impact dan benar saja disini untuk fps dia 60fps ya teman-teman tuh lihat limit ya di sini kita enggak harus saya aktifin percepat enggak harus ya kalau kita aktifin percepat memang akan jauh lebih mantep tapi ke HP akan cepet panas ya tetap sih kita harus gunakan fun cooler seperti ini contohnya di Poco F3 saya sudah gunakan yang seperti ini di kita tinggal pakai magnetic aja bed seperti ini dan ih mantep banget sih kalau buat gaming Oke banget lah ya ini harganya terjangkau juga saya sudah bahas ya di channel ini Oke Nah kita coba lihat di sini performanya seperti apa kebetulan sana ada musuh di sini lagi hujan lebat ceritanya di gamenya ya dan ini pasti rendering grafiknya cukup berat dan di sini kita masih mendapatkan fps di lima puluhan ya kalau mau sesi ini masih oke oke banget nih ya dan memang ini udah saya katakan recommended lah kombinasi plugin layanan sistem yang ini dan juga Joyoc 74 ya khususnya device Xiaomi cuy bahkan ada teman-teman juga yang komen Bang di Poco F4 GT kombinasi kombinasi antara plugin layanan sistem 41 ini dan Joyoc 74 itu mantep banget Bang Oh iya memang gitu kan uh makanya nanti kita ataupun teman-teman harus coba dulu ya coba tes dulu kalau misalkan nanti nggak nyaman ya jangan pakai jangan paksakan pakai gunakan versi sebelumnya karena pasti nantinya itu akan berbeda-beda gitu loh maksudnya cuy ya untuk si apa eh tampilan ataupun performanya akan berbeda-beda di tiap device jadi kita harus coba tes gitu ini ini lancar banget sih mantep banget sih seriusan cuy enak lah ini malah ya recommended gitu ya Nah untuk di game-game yang lain ada pengaruh nggak Bang ada pengaruh coy pengaruh jelas lah ya di eh game-game yang lain nah gini-gini kalau misalkan teman-teman di HP nya Bang punya saya enggak ada GPU setting ataupun eh apa yang settingan bawaan di game turbo nya gitu ya Nah sebenernya kalau misalkan HP HP mid-range atau HP menengah ke atas itu biasanya sudah bisa diaktifkan salah satu contoh di Poco X3 NFC itu udah ada di Redmi Note yang sudah saya coba ya di Redmi Note 11 juga itu sudah bisa diaktifkan kemudian adi Redmi Note 10s Redmi Note 10 Pro itu udah bisa cuy bisa lah HP mid-range itu sudah mendukung nah yang agak susah itu di HP HP yang entry level ya itu terkadang HP entry level itu sama sekali memberikan update buat game turbo nya itu asal ada aja cuy ya itu enggak ada efek itu gimmick kalau menurut saya di entry level ya bahkan kalau di HP HP entry level sebetulnya jangan gunakan game turbo saat bermain game itu akan juga pasti lebih ringan ya gitu malah memperberat sebenarnya itu di HP HP entry level ya Oke jadi kalau misalkan HP di mid-range ataupun seri F ya menengah ke atas itu sebaiknya diaktifkan GPU settingnya cuy ya ini keren sih di recommended lah ya gitu ini sudah dibuktikan nih ya di Poco F3 mantap di Poco S3 Pro mantap next video kita coba lihat di X3 NFC ya gimana nanti performenya di Snapdragon 700 series tapi ya kalau saya sudah ada bayangan ya di XNFC nggak berharap banyak sih karena SOC itu memang sangat berpengaruh ya di samping settingan software kayak Joyose plugin layanan ya kalau SOC nya ya begitu ya mau gimana lagi gitu kan chipset SOC processor ya mau gimana lagi kalau sudah sebegitu bisanya sebegitu performenya gitu ya Oke jadi itu aja teman-teman ya untuk tes di Poco F3 kali ini ini recommended banget ya stay masih stabil di 60fps cuy mantap ya Oke jadi teman-teman yang masih penasaran langsung aja coba tes ya plugin layan sistemnya ini security nya PC 7.7.3 dan untuk Joyose nya bisa dipilih aja versi 71 atau 74 cuy ya nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi untuk link downloadnya Oke itu itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap Oke kita pasang ini deh kayaknya mantep itu pasang ini kalau main game tuh harus ya pakai funfooler ya worth it pasang ini cuy jadi kan biar adem HPnya setelah lagi pakai ini mantap sip